Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai perdebatan antara Arif Poyono Arif Poyono ini Mantan pengurus dari Partai Gerindra Berdebat dengan pengurus dari Partai Nasdem Yaitu Irma Suryani Canyaku Terkait calon Presiden Anies Baswedan Menurut dari Arif Poyono bahwa Anies Baswedan Ini tidak bisa menjadi Presiden Republik Indonesia Karena bukan orang Jawa Sementara Irma Suryani mengatakan Tidak masalah Jawa atau luar Jawa Menjadi Presiden Yang penting punya kapasitas Punya kapabilitas Dan cakep untuk memimpin Indonesia Ini menarik teman-teman Apakah benar Presiden Indonesia harus orang Jawa Walaupun populasi Jawa ini Cukup besar di Indonesia Karena menurut pendapat saya teman-teman Untuk menjadi Presiden Tentu syaratnya bukan Jawa atau luar Jawa Saya melihat tidak ada itu Jawa atau luar Jawa Yang penting Dia warga negara Indonesia Dia punya kapasitas Punya kapabilitas Dan bisa memimpin Indonesia Itu adalah syarat yang utama Untuk menjadi Presiden Republik Indonesia Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari CNN Nasional Teman-teman Arief Poyono dan Irma Nasdem Debat panas soal Anies Baswedan di 2024 Politikus Gerindra Arief Poyono berdebat dengan Irma Suryani Caniago Dari Partai Nasdem Tentang KANS Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Menjadi calon Presiden Di Pilpres 2024 Perdebatan dimulai Usai Arief menyebut Anies Baswedan Tak bisa jadi Presiden Karena bukan berasal dari suku Jawa Ini pernyataan Arief Poyono teman-teman Saya juga percaya Tentang kata-kata leluhur orang Jawa Dan harus Jawa Presiden Indonesia Itu enggak bisa Sandiaga Bukan orang Jawa Anies setengah Jawa Setengah Timur Tengah Kata Arief Dalam diskusi yang dikelar Total Politik di Jakarta Minggu 5 Desember 2021 Arief Poyono Beralasan Suku Jawa memiliki Populasi terbesar di Indonesia Orang Jawa Kata dia Akan memilih Pemimpin yang berasal Dari suku mereka Pendapat itu Didebat oleh Irma Suryani Ia tak sepakat Dengan klaim Arief Poyono Menurutnya Perbedaan seperti itu Tidak layak Untuk disebarluaskan Tidak boleh Mendikotomi Orang Jawa Presiden Harus orang Jawa Karena ini nanti akan Mencelakai Orang Jawa sendiri Seolah-olah Orang Jawa Menjajah Indonesia Itu enggak boleh Terus disampaikan Kepada publik Ucap Suryani Suryani menyampaikan Indonesia bukan hanya Milik suku Jawa Dia menegaskan Indonesia milik Setiap orang Yang tinggal Dari Sabang Hingga Merauke Dia mengatakan Pemimpin Indonesia Dipilih karena Dianggap punya Kemampuan Irma tidak sepakat Dengan anggapan Presiden Dipilih karena Asal suku Satu Dia punya Visi misi yang Memang Masyarakat butuh Kedua Money Tanpa itu Enggak bisa Enggak ada urusan Ujar Irma Suryani Itu teman-teman Perdebatan antara Arif Poyono Dengan Irma Suryani Caniaku Dari Partai Nasdem Pada prinsipnya Apa yang disampaikan Arif Poyono ini Yang menjadi Presiden orang Jawa Itu menurut saya Juga kurang tepat Teman-teman Bahkan tidak tepat Karena Indonesia ini Banyak suku Yang mendiami Di wilayah Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Dan semua berhak Untuk menjadi Seorang calon presiden Masalahnya Sekarang adalah Calon presiden ini Dikendaki rakyat Disukai rakyat Atau tidak Karena dalam demokrasi ini Orang bebas memilih Menjatuhkan pilihannya kemana Apakah ke Pak Anies Ke Pak Prabowo Atau Sandaga Uno Atau Ganjar Pranowo Mereka semua punya hak Untuk memilih Dan semua mereka Punya hak untuk dipilih Itu sudah ada Konstitusinya Sudah ada undang-undangnya Jadi apa yang disampaikan Oleh Arif Poyono ini Sudah offset Sudah keluar dari Permainan menurut saya Jadi bukan itu Standarnya orang Untuk menjadi Presiden Hanya kebetulan memang Kalau kita melihat Dari Pak Karno Pak Harto Kemudian Pak SBY Kusdur Pak Jokowi Ini semua orang Jawa Saya melihatnya seperti itu Itu kan hanya kebetulan Jadi bukan Mutrak Karena Faktor sukunya Saya sebagai suku Jawa Belum tentu memilih Orang Jawa Belum tentu Karena kita tidak Menjadikan suku Menjadi satu-satunya Ketika kita memilih Memimpin Jadi yang membuat kita Memilih ini Karena melihat Sosoknya itu Bisa tidak Memimpin Indonesia Bisa tidak hanya Memimpin Indonesia Itu harus diuji Lewat kemimpinan Sebelumnya Misalkan menjadi Gubernur Bupati Kepala Daerah Itu yang menjadi Ukurannya Jadi Dia sukses tidak Memimpin Selama ini Misalkan Gubernur DKI Jakarta Misalkan Pak Anies Baswedan Karena yang dibicarakan Ini Pak Anies Baswedan Kalau kita melihat Pak Anies Baswedan Dia cakep Dia sukses Memimpin Jakarta Dia mendapat Banyak penghargaan Bahkan Jakarta ini Menjadi Salah satu kota Terbaik di dunia Dalam hal Transportasinya Ini Capaian yang luar biasa Dari Pak Anies Baswedan Beliau mendapatkan Penghargaan Tidak hanya Di Indonesia Tapi di luar negeri Beliau juga Mendapatkan penghargaan Dalam rangka Kinerjanya Memimpin Jakarta Jadi Ini teman-teman Terus yang kedua Jakarta adalah Barometer Indonesia Karena Pusat pemerintahan Ibu kota Ada di Jakarta Siapa yang memimpin Jakarta Ini Paling tidak Mudah kuat Untuk bisa maju Menjadi jalan presiden Salah satunya Pak Anies Baswedan Jadi Kita melihat Memimpin itu Bukan karena faktor suku Tetapi Yang lebih penting Adalah Kemampuan dia memimpin Bisa tidak memimpin Dan ukurannya adalah Selama ini Memimpin Pak Anies Baswedan Di DKI Jakarta Itu Menurut pendapat saya Jangan disempitkan Karena faktor kesukuan Karena faktor teman Dan lain sebagainya Faktor komunitas Tapi yang lebih Besar dari itu Adalah Kemampuan Dia memimpin Selama ini Itu menurut pendapat saya Teman-teman Tetapi Arief Buyono Tetap Berbinsip bahwa Orang di luar Jawa Sulit menjadi presiden Seperti Pak Anies Baswedan Sandilka Uno Karena dianggap Bukan orang Jawa Itu Sekali lagi teman-teman Pendapat dari Arief Buyono Yang Ini dibantah oleh Irma Suryani Janilku Dari Partai Nasdem Nah Kalau kita bicara Pak Anies Baswedan Memang Pak Anies saat ini Tidak punya kendaraan politik Karena beliau bukan Anggota dari Partai Politik Tetapi Kalau kita melihat sebelumnya Pak Anies ini Menjadi calon Gubernur DKI Jakarta Diusung dari Partai Gerindra PKS PAN Demokrat Demokrat ini Belakangan teman-teman Karena setelah Pak A.H.Y. Kalah di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Putaran pertama Ini banyak kader Dari Demokrat Mendukung Pak Anies Baswedan Artinya Perlu dukungan Memang dari Partai Politik Agar Pak Anies ini Maju menjadi Calon Presiden Kemarin Pak Anies juga Pernah berhubungan Dengan Partai Nasdem Ini ada sinyal Sebenarnya Dari Partai Nasdem Untuk bisa Mengusung Pak Anies Baswedan Menjadi calon Presiden Ada bahasa-bahasa Yang cukup optimis Dari Pak Surya Paloh Kemarin Ketika bertemu Dengan Pak Anies Baswedan Jadi peluang Pak Anies Baswedan Untuk maju menjadi Calon Presiden Cukup besar Karena Partai-partai politik Tentu Akan Menimang Akan Menilai Siapa sebenarnya Yang paling cocok Yang paling layak Untuk maju Di Pilpres 2024 Karena melihat elektabilitas Popularitas dari seorang Anies Baswedan Karena dari berbagai Lembaga survei Ternyata Pak Anies ini Masuk dalam Urutan Satu, dua, tiga Karena di antara Tiga itu ada Nama Pak Anies Baswedan Kalau tidak Nomor rute satu Nomor rute dua Atau nomor rute tiga Ada Prabowo Ada Anies Ada Ganjar Jadi tiga orang ini Merajai dari Berbagai lembaga survei Jadi patut Kiranya Kalau Pak Anies ini Nanti Bisa maju Di Pilpres 2024 Disamping itu Dukungan dari masyarakat Cukup luar biasa Kepada Pak Anies Baswedan Deklarasi 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 Mulai permunculan Mendukung Pak Anies Untuk 2024 Jadi Apa yang disampaikan Arief Puyono Ini terbantahkan Oleh Keadaan di lapangan Dan secara Hukum memang Tidak ada aturan Bahwa calon presiden Harus orang Jawa Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh